Intro Tak terima wanita pujian hatinya diajak menginap oleh pria lain Pemuda asal jambangan Surabaya nekat memukili seringkuhan sang pacar. Insiden tersebut terjadi di sebuah kamar lantai 3, salah satu hotel short time kawasan Jalan Raya Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya. Pada hari Senin 13 Februari 2023, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi. Korban adalah pemuda berinisial AO, berusia 22 tahun, warga Taman Kabupaten Sidoarjo. Dia mengalami luka sobek di kepalanya akibat benturan benda tumpul yang dipukulkan oleh terduga pelaku berinisial AFR, berusia 21 tahun, warga jambangan Surabaya. Informasinya, terduga pelaku AFR nekat melukai korban karena tak terima sang pacar wanita berinisial ACA berusia 20 tahun, warga karang tilang Surabaya diajak oleh AO menginap di hotel. AFR yang telah mencurigai geragat sang pacar, ACA tengah bermain api lantas berinisiatif untuk melacak keberadaan sang pujaan hati. Setelah menemukan lokasi sang pacar melalui alat pelacak di sebuah lokasi kawasan Surabaya sisi selatan, AFR mencari keberadaan ACA yang ternyata ditemukan berduaan dengan AO dalam salah satu kamar di lantai tiga hotel tersebut. AFR yang merasa dihianati sontak menjadikan tubuh AO pria selingkuhan pacarnya sebagai samsak hidup. Berkali-kali pukulan dan tendangan dilesakan bertubi-tubi oleh AFR hingga kepala AO berdarah. Pegulatan di antara keduanya menyitau perhatian pegawai hotel. Kanit Reskrim Polsek Wonocelopol Restabes Surabaya, AKP Risti Tanto membenarkan insiden dugaan tindak pidana penyiksaan yang dilakukan terduga pelaku. Yang disebabkan karena perasaan emosi, pasangannya kedapatan menjalin hubungan dan komunikasi dengan pria lain. Hanya saja pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap sosok AFR sebagai terduga pelaku tindakan penyiksaan tersebut di ruang penyidikma Polsek Wonocelopol Restabes Surabaya. Sementara mengenai korban AO, kini sedang menjalani perawatan medis di RSUD Dr. Sutobo Surabaya untuk pemulihan kondisi kesehatan. Di sungguh mengenai cara atau siasat terduga pelaku melacak keberadaan sang pacar yang akhirnya didapati bersama korban, AKP Risti Tanto menegaskan pihaknya akan menggalir lebih dalam lagi. Terima kasih telah menonton!